Pak Juring 기자가 전해드립니다. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memutuskan untuk sejenak beristirahat pulang ke kampung halamannya, Korea Selatan, setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat kemenangan pada pertandingan terakhir melawan Filipina, Sinteyong menyebut masyarakat Indonesia kini sedang berbahagia. Semua orang dalam suasana hati yang baik, orang-orang dan pecinta sepak bola. Dari para penggemar dan presiden hingga presiden sepak bola kita semuanya berbahagia, kata Sinteyong. Setelah sukses membuat prestasi di Indonesia, Sinteyong akhirnya diakui oleh masyarakat Korea. Setelah kejadian memalukan pada tahun 2018. Mereka menganggap berkat Sinteyong, Korea disebut memiliki pelatih yang hebat dan bisa bersaing untuk laga-laga internasional. Semua pelatih sepak bola Korea sangat laku, melatih tim maupun internasional. Karena seperti yang kita tahu, Malaysia juga memiliki pelatih asal Korea untuk mencoba mengembangkan sepak bola mereka. Keberhasilan Sinteyong ini pun membuat dirinya seperti pahlawan negara. Pulangnya ke Korea, disambut meriah masyarakat Korea. Bahkan media berkumpul untuk mendapatkan wawancara Sinteyong. Tentu dulu Sinteyong dibuang, kini dirinya diakui sebagai pahlawan negara. Sebagian supporter juga meminta Sinteyong melatih Korea lagi. Namun sayang, Sinteyong masih memiliki janji kepada rakyat Indonesia sampai 2027 nanti. Terakhir dari kacamata media Korea, Yonhap News. Cukup bangga dengan pujian yang didapat Sinteyong dari Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Bahkan Presiden Indonesia mengucapkan selamat kepada Sinteyong Magic. Dia membuat semua orang bahagia, tulis media tersebut. Seris Keajaiban Indonesia secara harfiah adalah keajaiban Sinteyong. Prestasi yang luar biasa dengan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Indonesia masih panjang, untuk memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Namun dengan torehan ini saja, sejatinya sudah jadi catatan sejarah apik bagi timnas Indonesia. Apapun hasilnya nanti, timnas Indonesia saat ini telah berhasil mencetak sejarah besar setelah dipastikan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!